Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Tove11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas dan merekomendasikan 4 formasi menyerang yang menurut saya bagus dan mungkin harus teman-teman coba. Video ini request dari BongDFGamers. Oke guys, kebetulan hari ini kita sudah berada tepat di hari ketiga awal musim di mana kompetisi liga baru saja dibuka. Atau ketika video ini ditanyang mungkin kita sudah berada di hari keempat awal musim. Meskipun musim lalu kita sukses semangat quadruple, tapi musim ini kita harus melupakan kesuksesan tersebut guys. Ya, musim ini kita harus kembali fokus untuk bersaing kembali di tiga kompetisi. Dan target saya musim ini yaitu mempertahankan gelar juara dengan sekuat seadanya. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Tove11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kianosor. Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kianosor sekarang bisa top up via ID Tove11 atau bisa juga via login. Jadi tuh gak apa lagi nih, buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kianosor. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kianosor lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kianosor, dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kianosor lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Karena musim lalu kita sudah habis-habisan, jadi musim ini kita harus fokus lagi nabung koser kondisi untuk musim selanjutnya, agar kita mampu bersaing lagi memperebutkan gelar juara, guys. Dan baru saja tim saya membuka pekan pertama kompetisi liga dengan kemenangan 4-2 atas Moro Seneng PL, tim asal Kota Periaman, Indonesia. Sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-19 lewat gol Kueheta, akhirnya tim saya berhasil menyambahkan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-46 lewat gol Mbappe. 5 menit setelah Jeddah turun minum, Kueheta kembali mencetak gol untuk menggolong Moro VL unggul 2-1 atas tim tamu. 3 menit berselang, Hapres berhasil menyambahkan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-53 melalui asis jauh Pelik. Pelik kembali memberikan 1 asis lagi untuk gol Kedian Mbappe di menit ke-84, dan 4 menit berselang, Mbappe kembali mencetak gol untuk menutup kemenangan setelah menerima asis dari Rijks. Pertandingan pun berakhir 4-2 untuk kemenangan tim tamu Chelsea. Oke, dan pertandingan pun berjalan menarik, tapi sayang sekali saya tidak sempat hadir di sisi lapangan, tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi pagi sudah menyempatkan hadir mendukung tim saya, yaitu Coach Kong Sihong, Bung Seno, Ahmed Yamin, Siris Kunz Ferguson, William RMX, Frimansyah, Kevin Moy, Warisman, Firman, Sanjaya, Bloss, The Special 2-4, dan Akun Gaming. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, berikan dukungan dari teman-teman, tim saya bisa bermain bagus, dan KB mengalahkan Moro 6PL dengan skor 4-2. Kemenangan itu sangat penting dan membuat pelatih serta pemain bersama diri, dan semoga saja musim ini kita bisa kembali meraih hasil bagus, agar kita bisa mempertahankan gelar juara guys. Oke, jadi bagaimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola di awal musim ini? Saya harap teman-teman bisa meraih hasil bagus, dan semoga saja teman-teman musim ini juara. Oke guys, jadi di awal musim ini saya masih menerapkan formasi 3-1-2-1-3, atau formasi 3-4-3 di amon andalan saya, dan ini adalah salah satu formasi menyerang yang menurut saya bagus, dan wajib teman-teman coba di awal musim ini. Jadi sebenarnya ada dua tipe formasi seperti ini guys, yang pertama formasi 3-4-3 di amon dengan 2 gandang tengah, yaitu MC, dan yang kedua tanpa gandang tengah seperti yang saya telatkan saat ini. Tapi menurut saya formasi dengan 2 gandang tengah maupun tanpa gandang tengah, sama-sama bagusnya guys, jadi keduanya sudah pernah saya coba, dan hasilnya bisa membawa tim saya juara. Kemudian mengenai bag yang kita tempatkan, disini kita juga bisa menempatkan 3 bag tengah sejajar, tapi entah kenapa saya lebih suka menempatkan 1 bag tengah dan 2 bag sayap guys, jadi untuk itu teman-teman bisa khasam sendiri sesuai gaya kepelatihan teman-teman, oke? Dan sekarang mari kita bahas mengenai kelebihan formasi 3-4-3 di amon, yang saya gunakan di awal musim ini. Formasi 3-4-3 di amon, Disini kita melibatkan 3 bag, 1 gandang bertahan, 2 gandang tengah, dan 1 gandang serang tengah, serta 3 striker. Berikut adalah beberapa kelebihan formasi ini guys. Oke, yang pertama serangan yang kuat dan variatif. Dengan 3 penyerang, formasi ini memberikan kehadiran yang kuat di wilayah serangan. Tim dapat menekan pertahanan lawan dengan intensitas tinggi dan menciptakan peluang gol yang lebih banyak. Keberadaan playmaker memungkinkan permainan serangan tim kita menjadi lebih kreatif dan kreatif. Yang kedua, penguasaan bola. Di area tengah lapangan. Ya, formasi ini menawarkan penguasaan bola di area tengah lapangan. Dengan adanya gandang serang dan juga playmaker. Mereka dapat mengontrol permainan di daerah tengah lapangan, mengatur serangan, dan memberikan umpan-umpan akurat kepada para penyerang. Dan yang ketiga, Kebebasan bergerak. Formasi ini memberikan kebebasan bergerak kepada gandang serang dan juga penyerang. Mereka dapat saling bertugas posisi dan melakukan pergerakan yang cerdas. Dan ini akan membingungkan pertahanan lawan dan menciptakan ruang kosong untuk mencetak gol. Dan yang keempat, Kemampuan membangun serangan dari belakang. Ya, dengan satu gandang bergerak tahan, formasi ini memungkinkan tim kita untuk membangun serangan dari belakang dengan lebih baik. Dan yang bertahan dapat membantu dalam mengamarkan pertahanan tim dan memulai serangan dengan melepaskan umpan-umpan pendek atau umpan panjang kepada gandang serang atau playmaker kita guys. Atau langsung kepada striker. Dan yang kelima, Kemampuan menekan lawan. Ya, formasi ini memungkinkan tim kita untuk melakukan penekanan yang intens di daerah tengah dan di daerah pertahanan tim lawan. Gandang serang dan penyerang dapat bekerja sama untuk merebut bola, mengganggu permainan lawan, dan menciptakan ruang dari kesalahan lawan. Keberhasilan formasi ini tergantung pada pemahaman taktik, mampuan pemain, dan juga strategi yang diterapkan guys. Nah, untuk taktiknya sendiri, disini saya menerapkan taktik dengan mentalti menyerang atau gigi menyerang tergantung situasi, fokus umpan perpaduan, atau melalui saya tertentu, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Selanjutnya, formasi menyerang yang cukup bagus digunakan di awal musim ini, yaitu formasi 3241 Manchester City. Ya, formasi 3241 adalah formasi yang melibatkan 3 back, 2 gandang tengah, 4 gandang serang, dan 1 menyerang tunggal atau striker. Beberapa kelebihan dari formasi ini secara singkat adalah 1, penguasaan lapangan. Dengan 2 gandang tengah, tim dapat mengandalkan area tengah lapangan dengan lebih baik guys. Mereka dapat berkontribusi dalam pertahanan dan juga serangan, memberikan keseimbangan yang baik antara kedua aspek permainan kita guys. Dan yang kedua, serangan yang kuat. Jadi dengan 4 gandang serang, formasi ini menawarkan banyak opsi serangan. Para gandang serang dapat membantu penyerang tunggal atau striker dan menciptakan peluang gol yang lebih baik. Formasi ini juga cocok untuk tim yang ingin memainkan permainan, menyerang, dan mencetak banyak gol. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas. Ya, formasi 3-2-4-1 cukup fleksibel karena memungkinkan tim kita untuk beradaptasi dengan berbagai situasi permainan kita guys. Jadi, tim kita dapat dengan mudah berwalih menjadi formasi bertahan 5-4-1 saat menghadapi serangan balik lawan atau berubah menjadi 3-4-3 saat menyerang lebih agresif. Dan yang keempat, Keamanan Sektor Pertahanan. Ya, dengan 3 backformasi ini memberikan kestabilan dan perlindungan yang lebih baik di lini belakang. Backpack tersebut dapat membantu menghadapi serangan lawan dan memberikan kekuatan bertahan yang lebih kuat. Dan yang kelima, Kreativitas dan Kolaborasi. Dengan 4 gandang serang, formasi ini memungkinkan kolaborasi yang baik antara para pemain untuk menciptakan suang serangan. Mereka dapat bekerjasama dengan penyelang tunggal dan saling memberikan umpan-umpan yang kreatif. Namun penting untuk diingat bahwa keberhasilan formasi ini tergantung pada pemahaman taktik tim, kemampuan pemain, dan strategi yang kita terapkan guys. Lalu untuk taktiknya sendiri, kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan pertaduan, gaya umpan pertaduan atau pendek, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daya tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, dan selanjutnya formasi menyerang ketiga yang menurut saya bagus yaitu formasi 4-3-3. Formasi 4-3-3 melibatkan 4 deck, 3 gandang dan 3 penyerang. Di sini kita bisa menempatkan 3 gandang tengah ataupun 1 gandang tengah dan 2 gandang sayap, tergantung gaya kepelatihan teman-teman. Tapi saya lebih suka menempatkan 1 gandang tengah dengan 2 gandang sayap. Jadi berikut adalah beberapa kelebihan formasi 4-3-3 yang mungkin harus teman-teman tahu. Yang pertama, serangan yang kuat. Jadi dengan 3 penyerang, formasi ini memberikan kekuatan serangan yang signifikan. Tim dapat menekam pertahanan lawan dengan jumlah penyerang yang banyak, dan menciptakan peluang gol yang lebih sering. Yang kedua, keseimbangan di area tengah lapangan. Ya, dengan 3 gandang, formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan dan juga serangan. Gandang dapat membantu mempertahankan posisi tim, dan juga berkontribusi dalam membangun serangan melalui umpan-umpan kreatif. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam serangan. Formasi ini memberikan fleksibilitas dalam serangan. Penyerangan dengan gandang dapat saling berpindah posisi, menciptakan pergerakan yang sulit diprediksi oleh lawan, dan membingungkan pertahanan lawan. Dan yang keempat, kemampuan mengontrol pertandingan. Ya, dengan 3 gandang yang berada di area tengah lapangan, formasi ini memungkinkan tim kita untuk mengontrol permainan dengan lebih baik. Mereka dapat menguasai area tengah lapangan, mengatur ritm permainan, dan mengendalikan aliran bola. Dan yang kelima, stabilitas di area pertahanan. Ya, dengan 4 back, formasi ini memberikan stabilitas dan perlindungan yang baik di belakang. Backpack dapat bekerjasama untuk menghadapi serangan lawan, dan menjaga pertahanan agar lebih solid. Nah, kemudian untuk taktiknya sendiri, saya biasanya akan menerapkan taktik dengan mental team menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, dan yang terakhir, formasi yang menurut saya bagus untuk menyerang, yaitu formasi 4-1-2-1-2, atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 diamon. Formasi 4-1-2-1-2, atau formasi 4-4-2 diamon adalah salah satu taktik sepak bola. Formasi yang melibatkan 4 back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 1 gelandang serang tengah, dan 2 striker. Jadi berikut adalah beberapa kelebihan formasi ini juga kita terapkan ke dalam game Toffy Eleven. Pertama, kompak di area pertahanan. Ya, dengan 4 back dan 1 gelandang bertahan, formasi ini memberikan kestabilan dan ketahanan yang baik di area belakang. Jadi mereka dapat bekerjasama untuk menjaga pertahanan tim kita dan menghadapi serangan lawan dengan lebih efektif, guys. Dan yang kedua, kendali di area tengah lapangan. Jadi dengan 2 gelandang tengah dan 1 flymaker, formasi ini memberikan kendali yang kuat di area tengah lapangan. Mereka dapat mengontrol permainan, memenangkan duel-duel di area tengah lapangan dan mengatur serangan tim dengan umpan-umpan yang presisi. Dan yang ketiga, koneksi dengan serangan. Ya, kebadan flymaker di posisi area tengah dan 2 penyerang memberikan koneksi yang baik dalam serangan tim kita, guys. Flymaker dapat memberikan umpan-umpan yang kreatif kepada penyerang kita. Sementara penyerang dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan peluang gong. Dan yang keempat, variasi dalam serangan. Jadi formasi ini memberikan variasi dalam serangan tim. Serangan dapat dilakukan melalui tengah lapangan atau dari bawah kedua sayap. Dengan melibatkan flymaker dan gelandang tengah atau gelandang sayap, dengan dukungan dari back dan juga gelandang serang. Jadi formasi ini bisa lebih bervariasi dalam menyerang. Dan yang kelima, kecepatan transisi. Ya, dengan kompaknya struktur formasi ini, tidak dapat dengan cepat bertransisi dari pertahanan ke serangan. Jadi gelandang serang dan penyerang dapat melakukan pergerakan yang cerdas untuk mengecolawan dan menunculkan serangan balik yang sangat cepat. Lalu untuk taktiknya sendiri, kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim, menyerang, fokus umpan terpaduan, kita tidak perlu fokus lewat tengah, karena formasi ini akan dengan sendirinya lebih banyak menguasai arah, gaya tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke guys, jadi itu adalah 4 rekomendasi formasi menyerang yang menurut saya bagus jika diterapkan ke dalam game Toffy Eleven. Tapi saya ingatkan lagi, taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan terkadang tidak menjamin tim kamu bisa selalu menang, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba formasi ini, pastikan kamu melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu yang memiliki kualitas butuh 10 hingga 30% lebih tinggi. Jadi jika dalam 5 pertandingan tim kamu bisa selalu meraih hasil bagus, teman-teman bisa menerapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti cup, liga, ataupun liga champion. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya harap pembahasannya bisa bermanfaat jika teman-teman suka. Dengan video ini jangan lupa like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NM Toffy Eleven, dan terima kasih untuk partnership NM Toffy Eleven, yaitu Piano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Toffy Eleven Indonesia.